Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian 1 Raja-Raja 4 ayat 20-21 ayat 29-34 Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut, mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.